Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Pemirsa dari 270 calon pengusaha yang disebut-sebut berminat investasi di IKN Setidaknya baru 10 investor yang resmi mengumumkan bakal berinvestasi di IKN Sejumlah pihak menganggap minimnya investor ini menjadi alasan bagi pemerintah Untuk merevisi undang-undang IKN Dengan memuat sejumlah aturan yang dinilai memanjakan investor Yang paling disorot adalah investor punya hak atas tanah di kawasan IKN sampai hampir 2 abad lamanya Apa saja perubahan terkait hal ini kita lihat bersama Ada 11 pasal yang diubah dan 6 pasal baru dalam revisi undang-undang IKN Perubahan pasal yang paling disorot diantaranya adalah pasal 12 Yang kemudian memperluas kewenangan otoritas IKN Dimana otorita punya kewenangan khusus atas urusan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Dalam rangka pembangunan IKN Bahkan sampai memiliki kewenangan untuk memberikan izin investasi Sebelum direvisi otorita IKN bukan bagian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kemudian ada juga pasal yang menjadi sorotan yaitu pasal 42 ayat 1 huruf A dan B Atau yang disebut sebagai pasal sapu jagat Karena dianggap sebagai tameng bagi sejumlah ketentuan di undang-undang IKN Yang bertentangan dengan undang-undang lainnya Ketika undang-undang IKN berlaku seluruh peraturan perundang-undangan Yang bertentangan dengan pembangunan IKN dinyatakan tidak berlaku Ini termasuk undang-undang yang mengatur pemerintah daerah Sementara itu ada juga kemudian pasal baru Yang kemudian menjadi sorotan juga dari publik adalah pasal 16A Ini adalah mengenai hak guna usaha Hingga 190 tahun dan hak pakai hingga 160 tahun Jika merujuk pada undang-undang pokok agraria Ketentuan soal hak atas tanah dalam undang-undang IKN ini jelas bertentangan Dimana undang-undang agraria mengatur hak guna usaha paling lama 60 tahun Kemudian kita lihat bersama data berikutnya HGU yang mencapai total 190 tahun ini diberikan secara bertahap dalam 2 siklus Setiap siklus ada 3 tahap yakni pemberian HGU 35 tahun Kemudian perpanjangan 25 tahun dan pembaruan 35 tahun Lamanya kurun waktu hak atas tanah ini dinilai membuat posisi masyarakat semakin terjepit Pasalnya lahan IKN bukanlah tanah kosong Tapi sedikitnya ada 51 masyarakat adat dengan populasi mencapai 200 ribu jiwa Sayangnya banyak dari mereka yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tempat tinggal atau lahan Sehingga rentan secara hukum Bagi yang memiliki legalitas atas tanahnya pun Skema pembebasan lahan memungkinkan pemerintah memaksa masyarakat melepaskan tanahnya Nah penolakan datang dari berbagai pihak termasuk dari fraksi partai keadilan sejahtera Yang menjadi satu-satunya partai yang menolak pengesahan revisi undang-undang IKN kemarin Ada sejumlah poin yang menjadi penolakan PKS Fraksi PKS menilai perubahan beleid dalam undang-undang IKN Menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap investor Serta abai terhadap kepentingan rakyat dan tidak sesuai dengan semangat undang-undang agraria Setidaknya ada 8 poin yang masuk dalam penolakan Ini termasuk soal tadi kebenangan otorita IKN yang dinilai terlalu besar dan berpotensi terjadi abuse of power Kemudian selain itu kita juga lihat poin berikutnya yang menjadi penolakan dari partai keadilan sejahtera Adalah mengenai obral HGU dan HGB yang menunjukkan pemerintah pro-investor atau pro pada pemilik modal Meski begitu pemerintah menyatakan melindungi hak-hak atas tanah masyarakat setempat Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya untuk mengistimewakan investasi Atau menganakmaskan investor itu juga sama sekali tidak benar Justru kami melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10